Well, hello again! It's Nitro 5 again! It's Nitro 5 again! Padahal baru marut kemarin kita udah nge-review Acer Nitro 5 yang memakai Intel Gen 11 yang terbaru. Tapi kemarin itu kan H35. Nah, yang sekarang ini speknya sudah diperbarui. Dia udah memakai RTX 3050 dan juga Intel Gen 11 lagi, tapi yang kali ini itu dia H45. Sebelumnya kita udah pernah ngebahas Acer Nitro 5 yang memakai Intel H35 di Maret lalu. Bentuknya nggak jauh berbeda lah dengan yang sekarang kita review. Tebel dan bobotnya masih sama, skema warnanya juga. Namun kalau dilihat-lihat lebih dalam, sebenarnya motif-motif kegamingan dari laptop ini berubah dari seri yang sebelumnya. Yang sekarang dibuat lebih bersudut-sudut lagi. Namun ya, overall nggak ngasih perubahan yang signifikan banget lah. Hinge dari Nitro 5 yang sekarang dibuat lebih bagus lagi. Monitornya juga lebih enteng. Yang sekarang udah gampang banget kalau mau dibuka pake satu tangan. Monitornya masih sama dengan yang dulu. Refresh ratenya sudah 144Hz dan punya color gamut standar. Layout keyboardnya juga sama. Seperti yang dulu, media button untuk play pause song ada di bagian kanan atas. Dan di sini pula, letak power button itu berada. Buat kalian yang ngira kalau power button ini mengganggu karena bisa membuat mati nggak sengaja, tenang aja. Power button ini harus ditekan agak dalam dulu baru bisa bikin laptopnya slip. Jujur kita kemarin baru aja review laptop dari merek sebelah yang speknya kurang lebih sama dengan ini. Layout keyboardnya juga sama-sama ada numpadnya. Namun kalau menurut gue, Acer di sini lebih jago dalam membuat layout keyboard 100% karena dari key-nya aja keliatan kalau semuanya itu rata, nggak ada yang spacing-nya mepet, ataupun key yang kekecilan. Kalau soal kelengkapan port, kurang lebih di sini sama dengan yang sebelumnya. Di sebelah kanan ada USB 3.2 Gen 2 Type-A dan Type-C. Buat Type-C yang ini udah support dengan Thunderbolt 4 tentunya dan juga ada HDMI 2.0. Sementara di sebelah kiri ada Kensington Lock, LAN port, USB 3.2 Gen 2 2 biji, dan audio combo jack. Buat kalian yang nanya charging port di sebelah mana, itu ada di bagian belakang. Oke, masuk ke dapur pacu. Laptop ini sekarang sudah ditenagai dengan RTX 3050 laptop GPU. Yap, laptop ini adalah salah satu laptop ber-RTX di harga belasan juta. Lalu prosesornya menggunakan Core i5 Tiger Lake High Performance yang baru alias H45. Dan juga RAM 8GB. Untuk SSD-nya dia udah PCIe Gen 3 X4 512GB, speed-nya kenceng banget. Laptop murah yang bisa 3 ribuan ke atas itu menurut kita jarang banget. Makanya di sini kita salut dengan Acer yang bisa ngasih speed segini di harga yang murah. Untuk Intel Core i5-nya, yang H45 ini dari 4 core 8 thread berubah menjadi 6 core 12 thread. Dan juga CPU dan GPU-nya sudah mendukung teknologi resizable bar, yang di mana CPU-nya dapat mengakses full VRAM-nya GPU, di mana itu akan membuat kinerja mereka juga akan lebih efektif lagi. Untuk benchmark kita kali ini, hasilnya akan kita dapatkan dengan profil fan di max, dan juga untuk power management-nya itu di high performance. Beberapa angka dari benchmark kali ini akan kita bandingkan dengan Nitro 5, dengan Core i5-H35 dan GTX 1650. Kita mulai dari Cinebench, terlihat kalau Core i5-H45 memang menang jauh dibanding H35, bahkan bisa dibilang jauh banget, walaupun kalau dibilang untuk mengejar Core i7-10 gen aja, itu masih bisa dibilang belum. Konsistensinya pun bagus, deviasinya nggak sampai 100 poin saat kita tes run 10 kali, skor 3D Mart Fire Strike ataupun Time Spy saat dibandingkan dengan unit yang Mart lalu juga naik cukup jauh, apalagi kalau kita melihat V6 Core ataupun CPU skornya. Yang agak lucu adalah hasil benchmark gamenya. Saat pertama kita ngetes game, kita sempat ngira kalau benchmark kita itu salah, karena saat kita bandingkan dengan laptop yang H35, frame rate-nya malah nurun. Mau di Dota 2 ataupun Apex Legends, walaupun padahal speknya udah naik. Kita sampai ngecek ke power management-nya, dan padahal laptop ini punya TDP GPU yang cukup tinggi, yaitu 75W. Saat kita perhatiin perbedaan dengan tahun lalu, ternyata yang tahun lalu itu RAM-nya 16GB dual channel, sementara yang ini adalah 8GB single channel. Karena laptop ini juga RAM-nya punya 2 slot SODIMM, kita akhirnya tes sekali lagi menggunakan tambahan 1 keping RAM 8GB DDR4-3200 untuk tahu penambahan FPS-nya. Walaupun pertama kita skeptis cuma nambah RAM, emangnya bisa nambah performa gaming segede itu, tapi ternyata saat kita tes bener loh. Frame rate dari beberapa game ini naik bukan 30% lagi, bahkan ada yang udah mau nyentuh 40%. Bahkan itu udah di game yang ada di LSS support-nya, yaitu Outriders. Bingung sih ya asli, pas ngeliat begini kok bisa ya nambah RAM doang, bisa naikin FPS sebesar ini. Kalau kita simpulkan apakah Intel H45 itu terlalu dependen dengan RAM, itu belum pasti, karena kita hanya benchmark 3 game, dan kalau misal nanti ada waktu lebih lowong, kita pengen sih ngebahas sebenarnya Intel H45 ini dependen atau enggak dengan RAM. Karena kalau skor Fire Strike-nya itu nggak berubah sama sekali, hanya di game aja. Pantesan aja, review unit laptop H45 kemarin, itu dia langsung datang dengan 16GB RAM di dalamnya. Selain sintetik benchmark dan gaming, kita juga mencoba productivity software seperti Adobe Premiere Pro dan Blender. Buat Adobe Premiere Pro sendiri, footage 4K asalkan nggak terlalu banyak layer masih bisa di preview di full footage, dan juga render time yang cukup cepat buat sebuah laptop gaming budget. Hanya aja, render sebuah image di Blender lebih lama ketimbang laptop-laptop lain yang biasanya ada di 3 menitan. Suhunya juga aman, berkat 2 fan dan 3 heatpipe yang dinginin komponen laptop ini, CPU dan GPU-nya berada di suhu yang menurut gue harusnya Acer bisa naikin lagi performa dari laptopnya. Bahkan suhu surface-nya juga nggak ada yang nyentuh 40 derajat Celcius. Stress test pun bisa lho, Pes. Menggunakan Nitro 5 yang baru ini, pengalamannya kurang lebih sama dengan yang sebelumnya, hanya aja ada beberapa improvement di hinge dan juga build quality yang membuat laptopnya sekarang terasa lebih solid. Chargernya masih ada di bagian belakang, namun orientasi plugin-nya ini lucunya menyamping. Dan buat kalian yang belum tahu, Acer Nitro 5 itu casannya harus agak ditekan ya biar connect, karena kadang kita kan ngerasa kalau asal masuk aja udah connect, padahal kalau di sini itu nggak. Lalu kalau ngomongin kualitas layar, menurut gue ini walaupun punya color gamut yang nggak terlalu tinggi, masih enak lah buat dipake ngedit ataupun main game yang experience-nya immersive, dan ngetik di keyboard-nya juga lumayan enak, hanya aja agak membel gitu. Tapi ya overall layout-nya enak lah, numpad-nya nggak nyempit seperti yang kemarin kita review. Nah buat speaker, sama seperti yang sebelumnya, memang kualitas suaranya oke, tapi di volume 80%-an ke atas, dia udah distorsi. Nah buat soundcard-nya juga sebenernya enak, tapi anehnya custom equalizer-nya nggak bekerja saat kita ganti-ganti preset-nya. Masuk ke kapasitas baterai, sayangnya baterainya ini hanya bisa bertahan sampai 4 jam pemakaian ringan kita. Tapi ya kalau misalnya buat laptop gaming budget, sebenernya masih enak lah. Saat kita buka bagian belakang dari laptop-nya, upgradability laptop ini bener-bener banyak banget buat RAM. Seperti yang tadi udah gue praktekan, ada 2 slot SODIMM di sini. Lalu storage default-nya akan ada 1 slot M.2 yang sudah terisi, 512GB SSD, beserta 1 slot 2,5-inch bay yang bisa diisi. Dan ada juga M.2 slot yang bisa diisi sesuka dengan kalian. Jadi total ada 3 storage, yaitu 2 slot M.2 dan 1 slot 2,5-inch bay. Dan jadi intinya, Acer Nitro 5 ini memang nggak terlalu berbeda secara eksterior dibanding yang sebelum-sebelumnya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan yang Maret 2021. Tapi kalau kita melihat gain performance-nya, dari yang H35 aja, berbeda performance-nya itu udah jauh banget. Sampai kalau misalnya kalian punya yang H35, mau ganti ke yang ini, ya ini worth it. Orang dengan 1,5 juta kalian bisa dapetin unit yang jauh lebih baik. Terus kalau misalnya ada yang bilang, oh berarti Acer Nitro 5 ini Acer nggak kreatif dong. Buktinya dia bikin bare bone-nya gini-gini aja gitu dari tahun ke tahun. Ya sebenarnya bukan karena itu, tapi karena bare bone-nya udah bagus, bare bone-nya udah enak buat dipakai terus-terusan. Ya ngapain harus dibikin-bikin lagi? Acer udah tinggal refresh pack-nya aja tiap tahun buat bikin nih laptop-nya jadi makin kenceng, makin kenceng. Toh juga cooling-nya aja masih capable banget kok buat nge-drive yang kenceng RTX sama H45 ini. Lalu kalau kita ngomongin soal fitur-fitur, di harga 14,5 juta, dari harga 14,5 juta soalnya kan, ini start from segitu, kita masih belum ada ngeliat laptop yang fiturnya selengkap ini. Karena Thunderbolt 4 ada, terus pengalaman ngetiknya juga enak, terus killer wifi, dan juga fitur-fitur lainnya, kita masih belum dapet ada gaming laptop yang lebih baik daripada Acer Nitro 5 ini. Jadi kita bisa bilang kalau di 14,5 juta, Acer Nitro 5 adalah the best. Ngomong-ngomong soal SKU yang 14,5 juta, yaitu Core i5, 8GB RAM, dan juga RTX 3050. Kita sangat menyarankan, kalau kalian memang berminat untuk beli SKU yang ini, kalian langsung ganti RAM-nya ke 16GB. Maksudnya bukan ganti ya, tapi nambah satu keping RAM 8GB lagi, agar ini jadi dual channel, dan mengunlock full potensialnya. Karena kalian lihat sendiri tadi, dengan cuma 8GB RAM, itu performanya benar-benar ketahan, dan kita nggak mungkin kan menyarankan laptop yang performanya ketahan. Ini benar-benar naik banget performanya, kalau misalnya kalian udah upgrade RAM-nya. Sebenarnya, Acer juga ngejual SKU yang Core i7, 16GB RAM, dan RTX 3050 juga, di harga 17 juta. Cuman, itu karena bukan 8x2, alias bukan dual channel, tapi 16GB-nya itu adalah 1x16, jadi kita nggak tahu apakah ada perbedaan performance dengan yang 2x8 ini. Jadi kita nggak tahu juga, karena kita belum tes, apakah 2x8 dan 1x16 itu berbeda performanya. Yang lucunya adalah, sebenarnya Acer itu, dia ngasih waranti seal di dalam salah satu skrup-nya. Jadi kalau misalnya kalian ada yang mau ngeganti RAM sendiri, ya kalian harus siap-siap kalau warantinya itu bakal void. Jadi satu-satunya cara agar garansinya terus jalan, dan kalian bisa ganti RAM juga, adalah datang ke service center-nya, dan minta untuk orang service center-nya itu untuk nge-upgrade-in RAM kalian. Jadi kalian bisa bawa RAM sendiri, terus minta, oh tolong dong tambahin RAM, ya soal biayanya berapa, kami juga nggak tahu, tapi ya itu adalah satu-satunya cara untuk menambah RAM tanpa meng-voidkan waranti. Oke, jadi fitur lengkap, spek bagus, barebone bagus, suhu adem, kayaknya kami nggak perlu ngomong lebih banyak lagi deh. Ini adalah laptop yang bagus banget, dan worth it banget di harganya. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan yang terakhir, di sini gue Rizky, stay safe. sub indo by broth3rmax